Sementara itu, Pemirsa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dilaporkan ke Dewan Etik MK karena diduga melanggar kode etik saat menangani permohonan uji materi terkait batas usia Capres-Cawapres. Hakim Konstitusi Saldi Istra juga diadukan ke Majelis Kehormatan MK atas dissenting opinion atau pandangan berbeda dalam putusan perkara tersebut. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke Dewan Etik Hakim Konstitusi. Selain Anwar Usman, empat hakim lainnya juga turut dilaporkan yakni Manahan M.P.S. Tompul, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik Pancastaki Fok, dan Guntur Hamzah. Para hakim ini dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hukum konstitusi sama menangani permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait syarat usia Capres dan Cawapres. Selain PBHI, sebelumnya kelompok Avokat yang tergabung dalam pergerakan Avokat Nusantara juga melaporkan kelima hakim yang sama ke Dewan Etik MK. Pada intinya terkait dengan adanya momen di mana perkara sempat dicabut, lalu kembali diperiksa tanpa ada pembahasan, tanpa ada penetapan, lalu soal formil misalnya terkait dengan legal standing atau pendudukan hukum di mana perkara yang diajukan itu membahas soal umur, soal pengalaman, tapi itu yang tidak terlihat dari profil si pemohon yang justru merujuk pada satu nama, Gibran Raka Buming yang merupakan wali kota Solo. Sementara itu, salah satu hakim MK, Saldi Isra, juga diadukan ke Majelis Kehormatan MK oleh kelompok yang menamakan diri DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Pengaduan terkait dissenting opini atau pandangan berbeda Saldi Isra saat memutus permohonan uji materi mengenai syarat usia Capres dan Cawapres. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ainus melaporkan.